Halo semuanya, apa kabar? Nah kembali lagi di Youtube channel Indri Putri Putami bersama aku, Indri Nah seperti yang bisa kalian lihat, aku udah bersama dengan keresekan-keresekan ini Jadi hari ini aku pengen tunjukin ke kalian baby hole yang sudah aku kumpulin hingga saat ini Sekarang kandunganku sudah memasuki usia 34 minggu Jadi sisa beberapa minggu lagi Untuk ketemu dengan dedek Jadi pastinya sudah ada beberapa barang yang aku sudah beli-beli atau sudah aku kumpulin Yap, jadi tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung ajak ke videonya Oh ya ini aku keluarin dulu ya barang-barangnya Soalnya benar-benar belum aku bongkar-bongkar masih dalam kantong plastik Oke teman-teman, yang pertama pastinya adalah baju bayi Nah disini aku sudah beli beberapa pieces baju bayi Emang gak terlalu banyak, karena kenapa? Karena HPL aku itu kan awal Oktober Sedangkan disini itu kalau Oktober udah akhir musim panas Udah mau masuk musim gugur Jadi udah mulai dingin-dingin gitu Aku memutuskan untuk tidak membeli baju musim panas terlalu banyak Takutnya nanti gak kepake gitu loh So ya aku cuma beli baju untuk anak segini aja dulu Semoga ini cukup untuk sampai masuk di musim gugur Terus uniknya untuk baju baby di Jepang itu biasanya mereka jualnya yang kayak gini Udah satu set Set-set kayak gini gitu loh modelnya Dan mereka itu kebanyakan gak pake celana Langsung aja pake yang model kancingan gitu Yang kayak model jumper Atau apa gitu namanya Ini pertama kali aku bukain Dari kantongannya aku sendiri belum lihat Kayak gimana sih baju babynya Kecilnya loh Jadi modelnya kayak gini Kayak kimono Ada pake Ikatan disini Nah untuk yang model Panjangnya kayak gini Sama dia model kimono juga Tapi ini dua Ikatannya terus dibawanya Untuk kakinya dia Ada Kanciannya kayak gini Basically untuk baju baby di Jepang itu modelnya kayak gini-gini aja Gak pake celana Jadi mereka tuh one piece aja Mau yang lengan pendek atau yang lengan panjang Aku tuh susah banget untuk cari baju baby atau baju new bone Yang pake celana gitu loh disini Jadi aku gak tau sebenernya anak Jepang itu pake celana Untuk new bone ya Pake celana atau enggak Karena ya untuk ukuran baby atau new bone Aku sama sekali gak dapet gitu loh celananya Oke next disini aku juga beli Kos kaki sama sarung tangan dia Jadi aku gak nyetok banyak juga untuk sarung tangan dan kos kaki Karena setelah aku pelajari-pelajari katanya gak terlalu bagus juga Kalau tangan anak kita itu sering-sering dikasihin kaos tangan Karena katanya biar dia bisa nge-explore Jadi lebih baik untuk dilepas Jadi mungkin kalo agak dingin baru aku pake ini Oke selanjutnya ini ada hangkaci atau gazee Jadi ini ada yang isi 10 dan yang ini isi 6 Selanjutnya ini adalah handuk mandi Jadi handuk mandinya aku cuman beli satu aja Karena aku udah punya satu lagi hadiah Dari orang asuransi kita Jadi waktu daftar asuransi Terus dia tau aku hamil Aku dikasihin handuk baby Terus ini face towel untuk baby Kalo dia kita mau nyeka-nyeka bukanya atau apa Ini udah yang isi 2 Jadi aku cuman beli satu gini aja Next ini ada tisu basah untuk baby Tapi ini khusus yang untuk pantat dia Jadi kalo dia udah pipis atau kita mau ganti popok Dia ee Bersinnya pake ini Terus aku juga udah beli untuk refillnya Karena yang ini kan ada tempatnya Ini rencananya aku mau bawa ke rumah sakit Terus nanti kalo udah habis Sisa diisi refill seperti ini Kalo di Jepang sendiri Untuk tisu basah itu Jadi dia ada 2 jenis Ada yang untuk pantat Dan ada yang untuk bibir dan tangan Jadi terpisah gitu loh Tapi aku baru beli yang untuk pantat aja Next selanjutnya aku beli popok Nah popoknya disini tuh Aku masih beli yang isi sedikit Isi 30 lembar Karena Aku gak mau beli yang langsung banyak Takutnya gak cocok untuk anakku nantinya Jadi aku mau cobain dulu ini Kalo emang dia cocok dengan yang ini Baru kita beli yang isi besarnya gitu loh Dan ini emang aku persiapkan Untuk keperluan di rumah sakit aja dulu Nanti kalo setelahnya habis Itu gampang lah bapaknya bisa langsung pergi Bentuk beli popok-popok kayak gitu ya Oke selanjutnya ini adalah matras Untuk ganti popok Kalo jadi kalo sempamanya kita jalan ke taman Atau kemana yang gak ada nursery roomnya Kita bisa tetap bisa ganti popok dia Dengan menggunakan ini Jadi menurutku ini juga ukurannya compact banget Gak makan tempat kalo kita bawa Masukin dalam tas gitu Next selanjutnya ini Sabun laundry baby Nah jadi kalo di Jepang Aku gak tau ya kalo di Indonesia Tapi kalo di Jepang Itu kita kalo mau nyuci-nyuci baju bayi Itu disarankan untuk pakai Sabun yang khusus baby kayak gini Nah selanjutnya ini adalah sabun mandi baby Aku beli langsung yang satu set gini Yang udah ada botolnya dan refillannya Karena ini lebih murah Pastinya ya tau lah ya Ibu-ibu pasti lebih tergoda dengan yang lebih murah Next selanjutnya disini Aku juga nyediain dot untuk baby Nah sebenernya aku juga agak bingung Dengan perdotan Karena aku gak tau kan ya dot mana yang bagus Tapi aku memutuskan untuk beli ini Karena seperti yang bisa kalian lihat Disini ada tulisan zero atau nol Artinya ini khusus untuk newborn Tapi kalo pigeon Kalo nanti dia udah besar Itu sisa kita ganti aja Ininya Apa sih namanya Dotarnya yang ini Sisa itu diganti Dan botolnya masih bisa dipakai lagi Jadi semoga dot ini bakalan cocok sama dia Dan bakalan awet Dan dot ini udah satu set Satu itu berbahan plastik Dan satunya lagi bahan kaca Next selanjutnya disini Ini aku juga udah sediain alat sterilisasi kayak gini Nah sterilisasi device kayak gini itu Kalo di Jepang udah bisa masuk ke dalam microwave Jadi sisa kita masukin dot si baby Atau mainannya dia Atau apalah kayak gitu Atau alat pumping Terus dimasukin ke dalam microwave Lalu kita cing selama 5 menit Nah itu udah steril katanya Nah ini aku juga belum pernah liat dalamnya kayak gimana Coba kita liat dulu ya Nah kenapa aku beli yang merek ini Merek kombi Karena aku kan banyak liat Review-review dari ibu-ibu Jepang Liat youtube-youtube mereka Nah hampir semua dari yang aku liat Itu mereka belinya yang merek kombi ini loh Dan ternyata pas aku ke toko Ke toko baby Ya harganya gak terlalu tinggi Jadi kita putuskan untuk membeli yang ini Oke ini aku buka Terus kan lu Mau keluar Oke ini dia alatnya Nah jadi Gak terlalu besar Dan gak terlalu kecil juga Jadi nanti dotnya Alat pumping Apa dimasukin ke dalam sini Terus Kita masuk Nah ini tuh Untuk buang airnya Nah gitu lah Ini dia Next selanjutnya Ini ada cotton bud Untuk baby Jadi dia ukurannya kecil banget Dapat gue beli ini Ya seperti biasa lah ya Untuk bersihin telinga Tidung Pusernya dia Next yang besar ini Ini tuh Matras untuk baby Mau itu baby Tidur sama kita Ataupun Dia pake baby bed Sendiri Kita tetap Belikan Matras seperti ini Jadi matrasnya ini Nanti dilapisi Sama ini Nah ini tuh Pengalas kasur yang tadi Jadi ini ada Kaitannya kayak gini Sisa ini Di atas Jadi kalau Sompamanya Si baby Itu pipis Terus Tembus sampai keluar Sisa ini aja Yang kita cuci Ini juga bisa kita ganti-ganti Nanti kalau seumpamanya Cuacanya memang Udah dingin banget Jadi kita Sisa cari yang Bahannya Menghangatkan Selanjutnya ini ada Hunger baby Hunger untuk Baju-baju baby ya Dia ada isi Sepuluh Jadi contohnya kayak gini Nanti kalau udah dibuka Selanjutnya ya Seperti biasa Tempat mandi baby Bak mandinya Kayak gini Ya walaupun sekarang Yang lagi ngetrend itu Yang kayak Apa sih namanya Yang kayak kolam gitu loh Yang kecil untuk baby Tapi ya karena harganya lumayan Jadi kita beli yang biasa aja Karena mungkin Ini dia pakai Cuma setahunan Kayak gitu Nanti kalau udah besar ya Paling mandi langsung Di bawah shower Jadi ya kita beli yang biasa aja Oke jadi untuk keperluan si baby Cuma segitu aja Lanjut aku pengen tunjukin ke kalian Adalah keperluan untuk aku Nantinya Ada beberapa yang mesti Aku persiapkan mulai dari sekarang Karena harus aku bawa juga Ke rumah sakit nanti Yang pertama pastinya adalah Pembalut nifas Nah pembalut nifas disini Aku gak nyetok terlalu banyak dulu Jadi ya nyetok secukupnya aja Nanti kalau habis baru kita beli Terus disini aku juga nyetok breast pad Jadi untuk di klinikku sendiri Aku disuruh bawa breast pad nanti Pada saat lahiran Nah disini aku beli yang ini Sekali pakai Dan yang ini yang bisa dicuci Oke selanjutnya Aku juga disini udah nyediain Korset Jadi korset pasca lahiran Kayak gini ya Awalnya aku tuh gak begitu terlalu paham Dengan penggunaan korset Apakah dia hanya untuk Kembali Mengecilkan perut pasca lahiran Tapi setelah aku pelajarin-pelajarin Aku cari tau Ternyata korset juga itu Dapat membantu Memperbaiki struktur tulang kita Terutama tulang belakang kita ya Punggung kita setelah lahiran Jadi pastikan untuk Menyediakan korset Oke dan yang terakhir Untuk hari ini Aku juga udah beli Di upper bag Atau tas untuk baby Nanti ini Memilih tas juga adalah salah satu hal yang menggalaukan bagi saya dan suami Karena kenapa Banyak sekali modelnya Mau yang gandengan seperti ini Atau yang ditenteng Tapi yap akhirnya kita memilih tas yang seperti ini Tas punggung Karena aku pikir Selain aku bisa pake Suamiku juga bisa pake Makanya kenapa aku juga pilih yang Warna dan modelnya Cenderung unisex Jadi bukan cuman Ibunya aja yang bisa pake Tapi bapaknya juga bisa pake Terus kenapa aku juga pilih tas ini Karena Dia ada kantongan untuk Minuman panasnya gini ya Terus banyak banget Kompartemennya Banyak kantong-kantongnya gitu loh Ini terus Di samping juga ada Terus di sampingnya juga ini Untuk bisa termos Disini juga ada Dan Ini bisa untuk Tisu Tempat tisu basah Di belakang ada Dan menurut kita Ini ukurannya Gak terlalu besar Dan gak terlalu kecil Jadi Kalo pomanya kita jalan Kemana Ke rumah sakit Ke taman Atau mungkin Kita pas di bandara Mau pulang ke Indonesia Ini bisa kita pake Oke man teman Jadi itu aja dulu Untuk baby haul hari ini Ada beberapa item Yang belum aku beli Yang belum aku persiapkan Masih aku cari-cari Intinya disini Aku menyiapkan Persiapan si baby itu Yang paling utama adalah Yang esensial dulu Yang mau dipake dulu Di rumah sakit Dan untuk kebutuhan Sehari-hari Nah tips dari aku juga Buat kalian yang lagi Menyiapkan perlengkapan bayi Yang pertama Pastikan kalian Nge-list dulu Catat dulu Barang-barang apa Yang kalian perlukan Biasanya Dari yang kita list itu Masih ada beberapa barang Yang sebenernya itu Gak dibutuhkan banget Oleh si baby Hanya mungkin Karena kita pengen aja Atau kita lihat lucu Atau bagaimana Jadi sebaiknya Kalian menyiapkan budget Di awal Budget khusus Untuk perlengkapan si baby Menurutku Yang mesti kita persiapkan dahulu Adalah barang-barang esensial Si baby Seperti Baju Popok Selimut Kenapa aku bilang Utamakan yang esensial dulu Karena ternyata Perlengkapan Baby Atau newborn itu Cukup menguras Dompet juga Cukup Menguras tabungan kita Selain itu Yang tidak kalah pentingnya Adalah Perlengkapan Ibu pasca melahirkan nanti Nah untuk kalian Yang tinggal Di luar Indonesia Seperti aku Yang tinggal di negara Empat musim Sangat penting Untuk kalian Melihat Situasi nanti Anak kalian itu Lahir pada saat apa Pada musim apa Terus kalian cocokkan Dengan pakaian mereka Jadi jangan sampai Kita membeli Pakaian Terlalu banyak Di musim panas Terus anak kita Lahirnya ternyata Di musim gugur Itu akan Sangat mubazir Akan Sangat Sia-sia Pakaiannya Tidak terpakai Apalagi masih bayi Cepat banget Pertumbuhannya Anak-anak itu Cepat banget Besarnya Selanjutnya Tidak usah Nyetok barang Terlalu banyak Dulu Kayak Sompamanya Kita mau Nyetok Sampai dia Umur 3 bulan 6 bulan Atau bahkan 1 tahun Karena Kenapa Sebagai seorang Seorang ibu Sebagai seorang Perempuan Hasrat belanja Kita Pastinya akan Terus ada Nanti pada saat 3 bulan Kita pasti akan Beli baju lagi Jadi Baju yang sudah Kita nyetok Itu kayak Gimana ya Mubazir Terlalu banyak Dan untuk Skincare Anak-anak Terus sabun-sabunannya Dia Popok Itu saran aku Juga Tidak usah Nyetok terlalu banyak Karena kita Tidak tahu Yang mana cocok Untuk anak kita Karena katanya Kulit bayi itu Sangat sensitif Loh mam Dan yang selanjutnya Jangan ragu Untuk berinvestasi Di barang baby Yang bisa Kita pergunakan Dalam jangka waktu Panjang Kayak apa sih Nah contohnya itu Kayak tas Semacam ini Terus Kayak Alat sterilisasi Kayak tadi Nah itu memang Harganya Agak Lumayan Pricey Tapi Menurut aku Itu worth it Untuk kita beli Karena bisa kita pakai Untuk jangka waktu Yang panjang Jadi menurutku Gak apa-apa Kita mengeluarkan Budget lebih Untuk hal-hal Seperti itu Dibandingkan Kita harus mengeluarkan Duit banyak Hanya untuk Kayak beli baju Yang hanya Untuk bertahan 2-3 bulan Saja Oke man teman Cukup sekian dulu Untuk BB haul kali ini Karena ya Kayaknya video ini Sudah terlalu panjang Aku juga udah Ngos-ngosan banget Dari tadi Cuap-cuap Tapi ya Aku juga Happy sudah berbagi Sama kalian Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian Aku juga sangat Excited Untuk menunggu Kelahiran Si baby Dan untuk Berbagi video Ke kalian lagi Oke man teman Cukup sekian dulu Untuk video Hari ini Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan share Video ini Kalau Menurut kalian Ini sangat Bermanfaat Oke terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Lagi Bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa